Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya, Dhabra Aditya, Customer Success Manager Microsoft in Education. Pada video ini, kita akan membahas suatu solusi terintegrasi dari video pembelajaran interaktif, di mana di dalamnya ada kuis, dan nantinya hasil kuis tersebut bisa kita bagikan kembali kepada siswa. Nah, sistem tersebut saling terintegrasi satu sama lain dari file, video, dan juga sistem otomasi yang akan kita buat. Nah, supaya tidak terlalu berlama-lama, mari kita mulai saja video kali ini. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita ke OneDrive. Oke, kita tentukan terlebih dahulu, di mana kita akan membuat suatu file Excel. Nah, di sini saya akan membuat suatu file untuk penilaian. Nah, teman-teman bisa memposisikan filenya dimanapun teman-teman mau ya, kalau saya ada di OneDrive. Saya klik New and Excel. Kemudian, di sini saya bisa mulai membuat suatu tabel, di mana itu adalah tabel penilaian dari hasil kuis siswa, yang nantinya akan kita embed di video nanti kuisnya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan informasinya adalah nama siswa. Kemudian, saya butuh informasi email siswa. Kemudian, jawaban dari pertanyaan satu. Kemudian, jawaban dari pertanyaan dua. Nilai pertanyaan satu. Nilai pertanyaan dua. Dan nilai total. Seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah, tinggal kita blok saja. Kolom-kolom yang sudah kita buat tadi. Lalu, kita klik Insert. Kemudian, kita klik Table. Nah, di bagian Create Table, kita centang bagian My Table has Headers. Karena di sini kita memberikan header ya, tadi. Yang nama kolom-kolomnya. Nantinya jadi seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita close saja. Artinya, file Excel ini sudah tersimpan ya. Atau, kalau misalnya kita mau, nanti ini tidak usah kita close. Tapi kita siapkan jawabannya. Karena kita akan tetap butuh beberapa operasi di Excel untuk menentukan jawaban tersebut benar atau salah. Dan juga total nilainya. Oke, selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membuat quiz-nya terlebih dahulu. Nah, quiz-nya itu bisa kita buat. Kita kembali ke halaman Office 365. Kita bisa buat di forms. Ya, aplikasi forms. Atau kita juga bisa membuatnya tetap di folder yang sama. Nah, untuk file yang tadi, supaya kita tidak bingung. Karena tadi kan kita langsung nye-file gitu ya. Jadi, namanya default. Namanya book. Nah, ini bisa kita ganti nama filenya. Kita rename nama filenya menjadi nilai tata surya. Kenapa? Karena video pembelajarannya tentang tata surya. Oke. Setelah saya rename nilai tata surya, saya create forms for Excel. Jadi, saya ingin ada dua pertanyaan di video tersebut sehingga membutuhkan dua forms. Nah, nama forms yang pertama adalah soal 1, yang kedua adalah soal 2. Jadi, saya buat dulu saja forms for Excel gitu ya. Masih di folder yang sama kalau saya. New forms for Excel. Kemudian, kemudian saya namai soal TS1, supaya tidak bingung deh, tata surya 1. Kemudian, saya klik create. Nah, di sini nama forms-nya bisa kita sesuaikan lagi. Kalau di sini, saya sesuaikan nilai tata... Eh, sorry. Soal tata surya 1. Kemudian, saya berikan pertanyaan ya, teman-teman. Modelnya pilihan ganda aja. Multiple choice. Soal yang pertama adalah saya berikan pertanyaan satelit dari planet Mars. Nah, ini bisa kita buat pilihan jawabannya. Misalnya, Reteus dan Hitam. Kemudian, Bogos dan Demos. Di mana ini adalah... Kemudian, saya tambahkan lagi opsinya. Triton dan Nereid. Kemudian, satu lagi, Larissa dan Seladus. Oke. Nah, karena jawaban yang benar adalah Phobos dan Demos, ini bisa kita jadikan kunci jawaban. Di file Excel yang tadi, kita buatkan fungsinya saja. Kita pakai fungsi if ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih inginan. Kalau fungsi if, berarti kita harus butuh logika awalnya. Yang pertama. Kemudian, juga kita masukkan hasilnya yang akan dituliskan. jika logika tersebut benar dan jika logika tersebut salah. Jadi, jika jawaban pertanyaan satu adalah Phobos dan Demos, saya disini nilai pertanyaan satu akan 50. karena kita anggap hanya ada dua pertanyaan. Total nilai 100. Dan jika benar, nilainya 50. Jika salah, nilainya 0. Itu ya, teman-teman. Jika jawabannya Phobos dan Demos, 50. Jika salah, 0. Oke. Ini by default 0, karena disini belum ada yang dimasukkan ya. Oke, itu adalah soal yang pertama. Soal tetasurnya 1. Saya akan buat lagi, satu forms lagi. Namanya, kemudian saya klik create. Disini ya. Saya namakan lagi, soal tata surya 2. Kemudian, saya juga akan membuat pilihan gandanya lagi, teman-teman. Oke. Planet yang memiliki satelit paling banyak adalah Nah, disini kita cek Saturnus Opsinya ya Jupiter Venus dan Bumi Nah, karena jawabannya yang paling benar adalah Jupiter ini juga kita jadikan pertanyaan ya teman-teman Eh, sorry kita jadikan kunci jawaban ya Nah, jadi yang disini logikanya mirip gitu ya jika jika D2 sama dengan Jupiter maka nilainya 50 jika salah 0 Oke, nilai totalnya tinggal sum teman-teman untuk menjumlahkan seperti itu Nah, kalau sudah kita sudah punya operasi penghitungannya nih di Excel jadi yang akan menghitung nilainya jawabannya benar atau salah nilainya berapa kemudian total nilainya berapa itu operasinya di Excel semuanya Oke Nah, selanjutnya kalau Excelnya sudah siap ini bisa kita close aja teman-teman kita close kemudian ini juga kita biarkan dulu saja nah ini juga kita set required aja jadi kalau misalnya tidak dijawab sama siswanya tidak bisa disubmit teman-teman Oke sama yang soal kedua juga Nah oke kalau sudah ready forms dan Excelnya kita akan upload konten videonya di Microsoft Stream cara mengaksesnya biasanya ada di dashboard Office 365 tapi kalau tidak ketemu teman-teman bisa klik all apps di pojok kiri bawah biasanya dan dicari aja stream teman-teman ya seperti itu oke kalau sudah disini kita seperti biasa aja ya kita upload video ini kita browse video dari tempat kita nah kalau saya kebetulan memang ambil dari jagat.id videonya memang sudah ada kebenaran bukan saya yang membuat saya hanya berfokus pada tutorial ini saja kemudian setelah saya pilih videonya kita bisa pilih video bahasa di videonya yang digunakan kemudian kita save dia akan mengupload ya teman-teman biasanya traffic internet di komputer kita akan jalan kalau dia mulai upload nah disini sepertinya tidak perlu saya tuliskan deskripsi karena ini hanya demo tapi mungkin disini nanti thumbnail-nya bisa teman-teman ganti ya kalau mau kemudian disini permission-nya bisa kita set allow everyone in your company to view this video atau teman-teman mau share-nya hanya ke grup tertentu atau ke tim tertentu tinggal masukkan aja disini nama grupnya atau kalau misalnya di channel tertentu ya nama channel-nya kalau gak mau di centang ini allow everyone in your company to view this video oke kalau sudah ada opsi lainnya kalau teman-teman masih mau atur-atur ya apakah boleh di komentari videonya apakah teman-teman mau upload subtitle dan lain-lain tapi kalau misalnya sudah tinggal kita publish aja teman-teman kebetulan saya menggunakan akun demo sehingga tidak perlu saya atur sedemikian rupa tapi kalau teman-teman saya sarankan tetap hati-hati ketika mengupload konten ketika memang private hanya untuk kelasnya teman-teman atau grupnya teman-teman tidak perlu di allow everyone in your company ya in your organization thank you oke tinggal kita tunggu videonya ter-upload dia sedang memproses sebentar lagi nah mungkin folder one drive-nya bisa sambil kita tutup aja ya teman-teman supaya tabnya tidak berat banyak-banyak oke videonya ternyata sudah ter-publish dan mari kita lihat videonya yang tadi sempat kita upload oke nah seperti ada disini urutan planet di dalam sistem tata surya nah ini kita klik aja oke nah ini sudah ready ya videonya kalau teman-teman bisa lihat disini langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan form tadi ya soal tata surya 1 sama soal tata surya tata surya 2 dalam video tersebut yang kita harapkan adalah gimana siswanya nanti menjawab pertanyaan karena seperti yang tadi saya sampaikan yang ingin kita buat adalah video pembelajaran interaktif ya teman-teman sehingga kalau interaktif kan artinya ada interaksinya nah yang saya maksud interaksinya adalah formsnya itu oke supaya tidak terlalu berlama-lama saya akan add form disini nah disini dia akan menemukan form url nah kita butuh link ke form yang kita buat sebelumnya oke nah ini kita share tetap saya atur di only people in my organization can respond karena videonya ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang punya hak pun kemudian saya copy saja ya linknya dan saya paste disini oke nah disini ditanya name your form saya samakan saja namanya soal tata surya 1 nah disini bisa kita atur ya ada tulisan position on timeline nah supaya ini sesuai misalnya sama videonya ya soal tata surya 1 satelit dari planet Mars adalah apa supaya sesuai jadi siswanya menjawab pertanyaan sesuai sama materi videonya kita letakkan di tempat ketika materi tersebut memang sudah dibahas nah ini slidernya masih bisa kita pilih misalnya saya letakkan disini nah nanti position on timeline dia akan menyesuaikan kemudian kita tinggal klik add to timeline nah soal yang sudah kita set gitu ya dia akan muncul di menit kesekian yang sudah kita set kemudian saya akan tambahkan file nomor 2 sama kita butuh linknya lagi kita share kita copy linknya lalu kita paste disini paste form url kemudian nama formnya adalah soal tata surya 2 gitu ya dan disini kita atur lagi ke menit yang lain karena karena kalau misalnya memang hanya di menit yang sama kita tambahkan saja pertanyaannya gitu bukan membedakan formnya kalau misalnya kita memang mau membuat beberapa soal berarti di menit tersebut formnya yang kita masukkan ya form yang isinya beberapa soal saja teman-teman tapi kalau memang mau di bisa menitnya kita akan butuh 2 form seperti itu oke kalau sudah kita pick aja misalnya waktunya disini 8 menit aja deh supaya gak terlalu pojok banget kalau sudah saya klik add to timeline karena pertanyaannya tadi planet yang memiliki satelit paling banyak semoga sesuai sama materinya oke kalau sudah tinggal add to timeline jadi ada 2 soal di dalam video ini nanti tampilannya seperti ini teman-teman ada ketika video berjalan siswanya akan diprom untuk menjawab soal tata surya 1 ketika sampai di menit yang sudah kita berikan ketika nanti sudah selesai dijawab oleh siswa tersebut dan video berjalan lagi sama akan diprom lagi di challenge lagi untuk mengerjakan soal tata surya 2 karena ini formnya sudah kita set gitu ya teman-teman oke nah selanjutnya kalau sudah ready semuanya dari video dan formnya sudah ready kita akan butuh lanjutannya nih teman-teman yaitu power automate tujuannya apa nah di power automate ini kita bisa mengotomasi suatu respon dari form ya dari pertanyaan yang diajukan ke siswa kita bisa memasukkan jawaban siswa tersebut ke file excel yang sebelumnya kita buat di awal tadi oke langsung saja kita close disini streamnya kemudian saya masuk kembali ke office ya saya cari disini power automate nah ini yang lambangnya panah warna biru saya klik oke teman-teman nah disini saya udah masuk ke dalam power automate nah lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya oke seperti yang tadi saya bilang power automate tujuannya untuk sistem otomasi jadi tidak perlu kita yang mendata sendiri-sendiri apa sih jawaban siswa A apa sih jawaban siswa B tapi nanti power automate yang akan mengumpulkan jawaban dari siswa-siswa tersebut oke kita create ya kita akan buat dari awal saya pilih yang automated cloud flow nah disini saya akan memberikan nama dari flow yang akan saya buat namanya adalah penilaian penilaian kuis tata surya seperti ini teman-teman oke nah disini akan diminta trigger-nya apa trigger-nya adalah ketika suatu response dari microsoft forms itu disubmik oleh siswa oke kalau sudah kita pilih aja dan kita create nah ketika kita baru pertama menggunakan microsoft forms gitu ya kadang seperti tadi ada loading sign-in-nya dulu itu wajar karena sebenarnya orotomat ini butuh koneksi-koneksi ke aplikasi-aplikasi lain yang ada di office 365 jadi kalau kita pilih tadi konektornya ke forms dia akan menghubungi forms-nya dulu bener gak ini akun yang sedang membuat flow ini bisa mengakses form kamu seperti itu oke selanjutnya akan ditanya form id kita akan cari soal tata surya yang tadi ya nah tapi cara saya adalah trigger-nya yang pertama trigger-nya itu adalah soal yang kedua kenapa? karena anggapannya atau best practice-nya gitu ya kalau dia udah mengenakan soal yang kedua kan berarti dia sudah punya jawaban di soal yang pertama gitu makanya trigger-nya itu adalah soal terakhir ya gak harus soal kedua kalau teman-teman bikin soal 10 berarti soal ke 10 aja trigger-nya oke kalau sudah ini kita ambil nih yang soal kedua ini yang akan jadi trigger teman-teman ya ingat ya oke selanjutnya kita new step new step ini kita akan mengambil data dari respon yang ada tadi di form tersebut oke nah disini kita tinggal cari aja sorry form nah seperti ini forms nah disini ada get response details teman-teman jadi kita akan ambil isi dari form-nya itu form-form yang ada sih sebenarnya tapi kan kita sesuaikan ya sama dua form yang memang ingin kita operasikan nah disini saya butuh dua form jadi saya akan get response detail dari ada dua forms ya dari masing-masing ini soal tata surya 1 dan soal tata surya 2 karena saya butuh isi dua-duanya jadi form id-nya disini bisa saya pilih soal tata surya 2 dan response id-nya kemudian saya juga butuh soal tata surya 1 dan response id-nya nah tapi ini takutnya ketuker-tuker ya teman-teman kalau yang get response detail malah yang dua yang ini malah yang satu jadi teman-teman bisa sesuaikan sih yang mana yang lebih mudah gitu ya kalau mau soal nomor satu dulu boleh kemudian soal nomor dua tetap ini dari response id-nya oke kemudian apa lagi yang kita butuhkan selain response id selain isi form-nya nah kita butuh juga data siswanya teman-teman karena kan yang ditarik dari forms by default itu biasanya alamat email ya nah kita akan butuh user profile-nya karena kita akan tulis tadi di excel yang kita buat itu nama siswanya oke jadi disini kita bisa masukkan connector get user profile ini ya teman-teman get user profile nah kita tunggu dia sign in dulu nah biasanya seperti ini kalau sudah user uvn user principal name ini bisa kita tarik ya karena ini kan alamat email kita tarik samain aja seperti yang kita dapatkan dari responders email oke responders email nah nanti dia akan dapat data-datanya nih kalau user profile ya oke hanya itu saja sih kalau yang untuk get user profile selanjutnya kita akan butuh connector ke excel karena tadi kan kita pakai excel ya nah disini kita masukkan connector yang excel add row into table karena kan tadi kita udah buat tablenya tinggal kita add row ya kita masukkan data lah ke table itu kita masuknya oke saya pilih add row into table kita tunggu dia loading signing kalau sudah kita cari filenya ada dimana sih yang mau kita isi gitu ya ini kita pilih directory-nya tadi karena kita di one drive bukan di kelas ya maka kita pilih yang di one drive nah teman-teman tapi bisa menyesuaikan juga sama use case-nya masing-masing kalau memang ada di suatu kelas ya berhenti di kelas itu aja gitu ya dipilihnya karena ini saya di one drive saya pilihnya sesuai lokasi saya kemudian untuk file kita cari filenya tadi saya taruh di science ya kebetulan science nah disini yang nilai tata surya tadi ya oke nah kalau sudah disini ada pilihan table-nya apa by default ya tadi kan kita hanya create cepat aja jadi table-nya table-1 namanya nah dia akan otomatis keluar seperti ini apa aja sih yang mau kita isiin di table-1 nama siswanya tentu kita tarik dari student display name-nya ini ya teman-teman kita pilih dynamic content yang display name jadi nanti di dalam excel-nya yang kita rulis di kolom nama siswa adalah namanya bukan email-nya kalau email-nya kalau kita tarik aja dari sini kita pakai yang dari ini aja dari oke kita dari pertanyaan yang pertama oke nah jawaban pertanyaan satu ini kita ambil dynamic content-nya dari forms-nya satelit dari planet Mars adalah apa oke kemudian kalau sudah tinggal kita masukkan juga jawaban pertanyaan dua gitu ya planet yang memiliki satelit paling banyak gitu ya karena kan ini tadi ada dua pertanyaannya satelit dari planet Mars yang ini planet yang memiliki satelit paling banyak oke atau kalau misalnya supaya lebih akurat ya supaya dia bisa look up gitu nanti juga bisa sih kita buat use case yang lain tapi ini gak turut untuk dicoba sih cara ini jadi buatnya seperti ini dulu jawaban pertanyaan satu kemudian jawaban pertanyaan dua nah kenapa bisa seperti ini karena triggernya tadi adalah form yang kedua seperti yang saya katakan tadi ketika triggernya hanyalah form yang terakhir ya kita asumsi bahwa dia si studentnya udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelum pertanyaan terakhir gitu jadi tinggal kita masukkan aja jawaban pertanyaan satu jawaban pertanyaan dua nah kalau nilai pertanyaan satu nilai pertanyaan dua dan nilai total tadi kan sudah kita buat operasinya ada di Excel Online gitu jadi itu mudah sih itu udah masuk nanti harusnya ke Excel Online oke mungkin itu dulu saja untuk konfigurasi yang kita lakukan disini kalau sudah jangan lupa kita save nah dia akan saving semua flow yang sudah kita buat tadi dan disini udah ada notifikasinya ya your flow is ready to go we recommend you to test it so jadi kita akan tes ya kemudian kita pilih yang manually aja jadi kita masukkan responsnya kita cek apakah hal tersebut berhasil atau tidak gitu oke kita pilih yang manually save and test nah dia akan minta submit a new response ya karena kita pilih yang manually oke teman-teman nah kita masuk ceritanya pakai account student oh iya tadi saya lupa saya belum copy link streamnya jadi link streamnya link videonya ya yang tadi saya buat saya copy dulu ceritanya saya bagikan ke teman-teman gitu ke teman-teman siswa oke kalau sudah saya copy link streamnya ya saya masuk dengan akun lain ini adalah akun guru ya demo saya akan masuk pakai akun siswa pertama oke saya ceritanya sudah masuk ke akun siswa yang pertama kemudian disini saya langsung ke quiznya aja saya ke soal nomor satu satelit dari planet Mars adalah saya jawab pobos dan demos dan saya submit thanks your response was submitted jadi siswanya sudah submit soal nomor satunya oke nanti siswanya continue to video planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar oke ceritanya siswanya sudah nonton kemudian sampai di quiz yang kedua nih nah di quiz yang kedua siswa ini juga menjawab planet yang memiliki satelit paling banyak adalah dijawab Jupiter kalau sudah siswa ini submit nah ketika disubmit siswanya hanya melihat biasa saja thanks your response was submitted tapi di background power automate akan mengerjakan flow nya akan menjalankan operasi dia akan ter trigger gitu ya karena tadi saya put trigger nya saya taruh trigger nya di soal yang paling terakhir dia akan narik hasil soal 1 dan hasil soal 2 dua-duanya nah mari kita cek disini yearflow range successfully kemudian boleh kita cek juga ke file excel yang tadi kita buat nilai tata surya gitu ya apakah nilainya sudah masuk nah ternyata ini sudah masuk si si Adele dia dapat nilai 100 dia menjawab benar di jawaban pertama menjawab benar di jawaban kedua gitu nah mari kita tes lagi menggunakan akun yang lain jadi ini Adele tadi dia sudah mengikuti quiz nya ya kita masuk pakai akun yang lain ini kita eksi kita masuk pakai akun Alex Alex akan melakukan hal yang sama dia akan mengedakan quiz nya yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya ketika quiz nya sudah muncul gitu ya seperti yang tadi juga soalnya required gitu ya kemudian Alex akan diminta untuk menjawab misalnya Alex menjawab satelit dari planet Mars adalah rupus dan demos lalu submit sama seperti yang tadi continue memiliki warna yang tampak berlapis dia menonton lagi gitu ya diantaranya adalah triton dan larisa kemudian ketika di soal kedua ceritanya si Alex ini menjawabnya salah planet yang memiliki satelit paling banyak adalah misalnya dijawabnya bumi nah ketika submit sama ini akan trigger flow yang ada di power automate nya lagi seperti itu mari kita cek oke nah disini ada notifikasi ya succeeded 16 detik yang lalu nah ini jawabannya si Alex sudah masuk juga seperti itu nah tapi sepertinya yang disini sum nya ya yang salah gitu nah ini tinggal kita sesuaikan aja sih karena ini memang hitung-hitungannya ada di Excel jadi sum nya E2 ke eh sorry C2 ke D2 harusnya E2 KF2 oke seperti ini kemudian kita gabungkan lagi ke bawah oke nah ayo kita coba lagi teman-teman menggunakan akun yang lain ini sudah 2 yang berhasil nah sebenarnya ini gak harus teman-teman uji pakai akun lain gitu ya tapi ya saya disini hanya menegaskan saja hanya menguji coba saja karena membuat flow ini cukup simple jadi tidak ada salahnya kita coba kita akan masuk pakai akunnya si Ashley oke sepertinya saya butuh video tata surya nya lagi oke lalu saya buka di tempatnya Ashley nah misalnya si Ashley ini menjawabnya benar jadi harusnya dia dapat nilai 100 satelit dari Mars Phogos dan Demos antara lain yaitu planet yang memiliki satelit paling banyak adalah Jupiter submit dan triggernya akan berjalan lagi oke sudah tersubmit kemudian disini tinggal kita tunggu sampai masuk tadi dari flow nya kalau ini kita refresh oke 25 detik yang lalu sudah masuk nah seperti itu teman-teman menjawab benar dua-duanya kedua pertanyaannya dan dapat nilai 100 nah ini adalah flow yang cukup simple teman-teman bisa coba kenapa saya bilang simple karena sebenarnya konektor yang saya gunakan hanya 5 trigger dari soal terakhir tarik hasil soal pertama tarik hasil soal kedua kemudian disini kita ambil user profile nya supaya disini ada namanya ya kalau enggak kan nanti by email gini agak sulit nah supaya muncul namanya ini get user profile kemudian add row into table supaya nanti ini nambah gitu tabelnya sorry row nya di dalam table dia masukin data oke hanya seperti itu untuk ketika kita membuat suatu voice di video nah teman-teman nanti kalau mau coba dengan cara yang lebih kompleks dengan pengamanan yang lebih kompleks lainnya bisa juga diterapkan kalau ini saya hanya mencatatkan cara yang paling simple saja use case yang paling sederhananya saja seperti itu nah nanti kalau teman-teman mau coba lagi misalnya mengirimkan hasilnya ke email nah itu bisa juga caranya gimana nah ini sebenarnya masih bisa kita coba-coba gitu add row into table kita pilih misalnya dari excel online gitu ya disini kita misalnya ambil get row gitu ya kita get row dari lokasi file tersebut tabelnya kolomnya misalnya nilai total key value-nya oh dia minta key value ya oke nah kalau seperti itu kalau mau teman-teman nanti berarti dari awal menambahkan nih suatu kolom tambahan misalnya nomor urut supaya disini key value-nya adalah response id-nya itu akan lebih akurat kenapa? karena response id ini kan nomor nomor keberapakah dia mensubmit gitu ya jadi itu akan lebih akurat kalau pakai response id tapi sebenarnya kita tetap bisa membuat akurat ya kalau misalnya key value-nya ini yang unik juga sebenarnya gak harus ini ya gak harus response id kita tetap bisa masukkan key value-nya yang unik itu adalah responders email ini unik sih harusnya responders email karena kan dia yang meresponse trigger-nya gitu jadi kita melihat dari trigger tersebut berarti karena trigger-nya nomor 2 jadi kita juga masukkan yang nomor 2 aja sebenarnya sama saja sih karena nomor 1 dan nomor 2 disummit sama orang yang sama di peta kita gitu teman-teman oke key value-nya ini responders email tapi dia enggak 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 get sesuatu ya maksudnya ada ada data yang harusnya bisa kita tarik oke kalau gitu enggak usah yang ini ya enggak harus yang itu kita pakai email siswanya aja terus oke kemudian kita bisa ke outlook kita ke email misalnya kita mau kirim email gitu ya hasil nilai kamu berapa gitu kesiswanya kita bisa buatkan email to nya kita tarik dari oke berarti ini kalau seperti itu get row nya bukan email siswa ya bisa enggak ya saya langsung get row ini sampai saya coba juga nilai total sih sebenarnya pengen ambil yang nilai total nya itu sebenarnya nilai total tapi dari setiap row ya karena kan masing-masing anak tersebut maka kan kolomnya kolom nilai total value-nya harusnya email siswa nah ini kita masih kita coba aja ya temen-temen kita coba disini to-nya kita ke responders email subjeknya nilai kruis kata surya halo kemudian kita isi nama siswanya nama siswa tadi bisa kita ambil dari sini display name atau bisa juga sebenarnya tadi ya dari Excel halo halo nama dapat nilai lalu nilai total nah seperti ini jadi halo nama siswa kamu dapat nilai sekian di quiz itu gitu ya nah kemudian salam terus nama gurunya siapa ceritanya ini kan miss kera ya kera komen jadi saya tulis saja karena akunnya miss kera oke ini eh cukup coba-coba sih ya temen-temen ini tapi saya pastiin lagi deh yang nilai totalnya itu berarti dari yang get a row ya oke kalau kalau sudah kita save kemudian kita coba test manually ya jadi harusnya kalau misalnya dia ada yang udah mengisi nah nanti hasilnya akan dikirimkan ke email gitu ujung-ujungnya di background akan dioperasikan sedikit oleh Excel dan for otomat kalau sudah kita save and test nah saya akan cek pakai akunnya si Douglas kemudian kita stream lagi kemudian kita stream lagi Kita kerjakan soalnya, satelit dari planet Mars, Phobos dan Demos, submit, submitted, kemudian ke soal nomor 2, planet yang memiliki satelit paling banyak adalah Jupiter, lalu kita submit, oke, sudah submitted. Ini kita cek apakah flow-nya berhasil berjalan, nah ternyata masih ada error, get a row, disini, no row was found, with id, sekian. Oke, karena salah ya, kalau di nilai total, nggak akan ada email ini, gitu. Oke, jadi kalau kita lihat nilainya mungkin masuk ya, si 12, dapat 100, tapi emailnya nggak nyampe karena errornya sampai di situ, sampai ketika sebelum kirim email. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa edit lagi. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan nilai totalnya, gitu, berdasarkan key value tertentu. Oke, karena tidak bisa menggunakan get a row, kita akan menggunakan cara lain, yaitu bisa add action, kemudian disini list row present in a table. Sama, kita pilih, sama kita pilih, tabel mana sih yang mau kita tarik, gitu ya. file excel, yang tabel 1, kemudian kalau kita udah menuju ke tabel yang kita udah list rows ya, jadi kita udah baca tabelnya. Nah, ini untuk baca, konektor ini untuk baca, kemudian kita kasih control dan apply, sorry, condition aja, kita kasih condition. Jadi, kalau email siswanya itu sama seperti yang nama response trigger, maka jika yes, berarti send email. itu ke siapa, ke orang yang melakukan trigger. Sebelumnya, nilai voice data surya, kemudian ibadinya kita pasangkan subnya yang tadi, Halo, nama siswa, kamu mendapat nilai total di quiz data surya, salam nama guru. Oke, seperti itu dulu saja. Kalau sudah, kita bisa test apakah nanti siswanya akan menerima email tersebut. Nah, disini saya pakai akunnya Ashley Kozak. Jadi, mengisi lagi. komos dan demos. Kemudian, mengisi lagi jepiter. Saya submit. Nah, apakah flownya berhasil? Disini dia akan coba running. Nah, ternyata disini terlihat berhasil. Gitu ya. Gitu ya, supaya. Orang luar biaya. Sari kasi semasih healthy aqui disini. Gitu ya,��ung-ungu. Bei tengah Ibu, graduating你在era. Nah, kelihatannya dia sudah mengirimkan email ke Ashley Kozak Ini berhasil Dikirimkan email ke Ashley Kozak Sekarang kita bisa sambil coba cek di emailnya ke arah Jika kita lihat seperti apa sih email yang terkirim Misalnya, seperti ini Kalau memang emailnya sampai Itu anaknya, Ashley Halo, namanya kamu mendapat nilai 100 di kuis statusnya Seperti itu Jika semuanya fine Jadi, ini sudah berhasil Power Automate-nya Video pembelajaran interaktif dengan 2 soal Akan menjadi 7 konektor yang kita gunakan Jadi, tinggal ditambahkan saja Jika misalnya membuat 10 soal Berarti akan membutuhkan sekitar 15 konektor ke bawah Yang banyak lebih ke get response detail Karena kita akan butuh question-nya Demikian tutorial di video ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Saya David Raditya undur diri Terima kasih